Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berada di bulan Ramadan bagaikan berada di tengah lautan Lautan hamparan pahala dan lautan hamparan ampunan Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan keberkahan Dimana pada bulan Ramadan, seluruh pintu neraka ditutup dan seluruh pintu syurga dibuka dengan selebar-lebarnya Oleh karenanya, semua muslim di dunia akan berlomba-lomba untuk memperbanyak amat dan berdoa kepada Allah SWT Ada pun waktu yang mustajab untuk berdoa di kalang Ramadan yang pertama adalah waktu sahur Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rabb kita tabarok Allah SWT turun ke langit dunia ketika tersisa di sepertiga malam terakhir Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan Dan siapa saja yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampun Yang kedua adalah saat berpuasa Diriwayatkan dari Abu Hurayyul RA Bahwasannya Nabi SAW bersabda Tiga orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka Pemimpin yang adil dan orang yang selalu zolimi Tiga adalah saat berbuka puasa Mendaklah seorang Muslim untuk segera membatalkan puasanya apabila ia telah mendengar azan Dan segeralah berdoa Memohon ampun kepada Allah dan memohon rahmat dari Allah SWT Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Demikianlah tadi yang bisa ustada sampaikan Sedikitnya semoga bermanfaat Dan ustadah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!